Assalamualaikum kembali lagi dengan Wayai Jalan dan dengan aku disini Dewi Oping Di video kali ini aku punya buah pir yang dimana pir ini tuh jenisnya bernama pir golden Ini tuh namanya buah pir jenis golden Dan besarnya itu lebih besar dari pir biasanya bentuknya seperti apel Hampir sama seperti buah pir yang jenis singo yang kemarin aku videoin di video yang sebelumnya Kalian boleh cek nanti setelah nonton video ini Dan besarnya itu sama kayak itu Cuman dia itu beda dari segi warna Kalau pir yang singo itu kemarin warnanya lebih gelap tanpa bintik-bintik gitu Kalau yang ini tuh warnanya sama aja kayak pir kuning biasanya Tapi dia tuh punya bintik-bintik seperti ini guys Nah biar lebih jelas lagi bakalan aku buka aja Plastiknya Ini kemarin harganya kalau nggak salah sekitar Rp35.000 atau Rp38.000 ya Kalau nggak salah per kilonya Ini sebenernya ya guys ini aku cuci dulu sebelum makan Selesai Ini buah pirnya udah aku cuci pir goldennya Bentuknya seperti ini kalau lebih dekat Dia itu memiliki bintik-bintik warnanya sama kuning kayak pir pada umumnya Tapi dia itu memiliki bintik-bintik yang agak lebih jelas dan nampak gitu ya Jadi langsung aja kita makan bagaimana rasanya dari buah pir yang golden ini Kalau kemarin buah pir yang singo itu buah pir singo atau buah pir singa Itu rasanya manis banget Gak tau kalau yang ini apakah semangis yang singo atau bakalan beda rasa Dan ternyata guys pas udah dibelah Dia itu punya bagian tengah yang seperti sama Hampir sama kayak buah apel Seperti ini biji-bijinya juga hampir sama Bentuknya hampir sama kayak buah apel Mungkin ini tuh perkawinan antara pir sama apel gitu ya Terus jadinya muncul lah yang seperti ini Oke langsung aja kita rasakan bagaimana tentang rasa dari buah pir golden Ini yang udah aku potong-potong Ternyata buah pir golden ini Memiliki rasa yang tidak terlalu manis Dia itu hampir sama rasanya kayak buah pir pakam Kalau kalian pernah makan buah pir yang pakam itu Yang ijo Cuman dia itu lebih berair guys Kalau pir pakam kan teksturnya itu lebih padat Dan rasanya itu kayak sedikit ada kayak jambu kristalnya gitu Wangi-wangi jambu kristal atau apel gitu ya Kalau ini tuh lebih berair dan teksturnya itu hampir kayak apel Rasanya sedikit manis Menurut aku malah kurang manis aja sih Apa mungkin ini aku belinya yang kurang manis Atau aku gak tau rasanya itu memang kayak sedikit hambar Menurut aku ya Jadi lebih enak buah pir yang singo Atau lebih enak buah pir yang biasa aja Kalau untuk pir pakam Aku lebih pilih pir pakam daripada pir golden ini Kalau pir golden ini tuh Ya kurang suka aja guys Pokoknya aku lebih suka yang Pir singo atau pir singa Atau kalau enggak yang pir biasa aja lah Yang kalian sering temuin di pasar itu lebih manis daripada ini guys Jadi cukup sampai disini aja Informasi yang aku berikan di video kali ini tentang pir goldennya Biar kalian juga gak salah pilih buat beli pir-pir yang ada Jika kalian temuin pir-pir macam apapun itu Kalian jangan lupa untuk mampir ke video aku ini Ke channel aku ini Karena disini banyak membahas tentang Buah-buahan yang langka Buah-buahan yang unik Yang jarang ada atau buah-buah baru Yang muncul kayak gitu ya Siapa tau pas kalian cari ada di channel ini Dan maka dari itu kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan bunyikan juga lonceng notifikasinya Serta like jika kalian suka video ini Dan semoga ini bermanfaat untuk kalian Sampai disini Sampai jumpa